Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming dan ini dia kebetulan kerjaanku di Real Life, itu kok lagi agak slow aja sih, gak tau kenapaan ya, lagi agak slow dan ya pas aja, jadi karena lagi agak slow yaudah kan upload banyak video aja, gak apa-apa ya, jadi kali ini aku mau coba eksperimen teman-teman, jadi kemarin kalian sempat ada yang komen ke aku, katanya bisa gak sih wajah dari pemain itu menua disini, jadi seiring bertambahnya usia itu semakin ikut menua, pertama aku kayak ah masa sih yaudah gitu aja, tapi gini aku setelah aku ngeliat di akademi ya, ini dia kita liat youth squadnya MU, kalian liat di akademi tuh gila wajahnya tuh wajah, wajah bocil-bocil semua teman-teman, beda banget gitu tuh loh, jadi kayak sama wajah-wajah yang pemain yang gak real face, yang sudah masuk tim senior, itu ini bocil banget wajahnya di youth tuh kayak bocil banget menurutku sih, ini dia kalian liat tuh, keliatan kan teman-teman, kayak wajahnya tuh kayak masih, masih tinggi badan segala, aku gak tau, nanya bisa naik gak tinggi badannya, gini aja, lah aku kan buat eksperimen ya, jadi kalau menurutku aku gak tau kalau yang pemain yang sudah senior, nanya kita coba liat dulu aja beberapa nama, menurutku mungkin yang gak official, kalau official kayaknya gak bisa deh, soalnya itu kan sudah di scan wajahnya kalau official ya, jadi sudah segitu ya, segitu terus gitu tuh loh, tapi mungkin menurutku pertama bisa jadi, aku gak tau kalau pemain yang sudah dimasuk di tim senior, aku gak tau lah, mungkin aku justru cenderung disini mungkin, soalnya itu kayak tadi, aku liatnya sudah kayak, wah mungkin nih, soalnya rasanya beda banget ini, ini bagus banget ya, yang dulu di FC24 kebawah gak kayak gini ya, jadi gak yang sebocil ini, kadang-kadang di youth itu sudah ada beriwoknya segala, kadang-kadang ada gitu loh, ini kan salah tuh, gak ada beriwoknya semua dan bocil semuanya, masih bocil semuanya, bahkan umur 14 gitu, dan tingginya juga masih beberapa ada yang cuma 5, 5 feet 6 inch, jadi kayak, bahkan ini 5 feet 3, 3 inch, mungkin bisa naik nih mungkin, tingginya segala bisa naik, oke jadi kita akan eksperimen, jadi mungkin nih, aku liatin dulu, kalian sambil liat dulu di, kalau mau disatet, seberapa nih kayak, soalnya nih, Martin, wajahnya kayak gini, tingginya 5, 5 inch 3 feet, terus, ini bahkan 5 feet 0, 5 feet, udah 5 feet 7 feet ini gak terlalu tinggi, belum terlalu tinggi, masih 14 tahun, masih jauh bisa berkembang, jadi kayak gini, oke ya, kalian sambil liat-liat dulu, oke, nah nanti akan aku skip, beberapa musim, mungkin, 5 musim, kalau perlu, 5 musim, kita skip 5 musim, kita liat, perkembangannya, atau mungkin kalau bisa, skip lebih, jauh lagi, mungkin nanti aku tunjukkan, kalau selesai 5 musim, nanti kita, next lagi, mungkin sampai 10 musim, coba aja, kita liat ya, ini yang di youth, udah, nah, sekarang mungkin aku liatkan, yang di squad, intinya MU yang gak official, siapa ya, bentar, keeper tuh official semua lukshop, official malasya kayaknya gak ya, gak official Malaysia ya nah ini dia, mungkin kayak gini, terus, amas ini kayaknya gak official, tapi masih 17 tahun ya, tapi bisa diliat nih, nah ini kayaknya agak bojil sih wajahnya masih 17 tahun, agak bojil wajahnya, ini mungkin bisa dicek dulu teman-teman ya terus lainnya ini official semua, lainnya yuru itu official kayaknya terus, masrawi official semua koliar, ini kayaknya gak official kayaknya 20 tahun, segini, kita liat dulu teman-teman ya ini dia lainnya mainu kayaknya official, kopi mainu Garnacu official, hersen official, mount gur ini kayaknya official gak ya kayaknya official ya kayak official gur amadiyalo ya eh kok kayak official ya yaudah, mungkin mungkin gue lebih cenderung ke itu deh, untuk yang youth tadi ya yaudah, oke segitu dulu aja, nanti aku coba skip dulu, nanti kita langsung sambung lagi setelah 5 musim oke, sudah teman-teman, sudah aku skip lumayan ini sampai akhir season 2034, jadi bisa dibilang ini ya tinggal 1 hari lagi akan menuju ke season 2034-2035, jadi bisa dibilang hampir, hampir 10 season, bisa dibilang sudah 10 season aku skip ya, dan kita lihat ya, aku sudah catat juga teman-teman ya, nanti aku sudah catat, ini dia, kita lihat squat dulu, jadi gini, aku sudah ambil kesimpulan aku, untuk mainu-mainnya ya, jadi gini, menurutku, pemain yang bisa berkembang, maksudnya untuk tinggi badan, berat badan itu yang mungkin 16 tahun ke bawah, soalnya tadi kita punya yang 14 tahunan ya, nah, tapi yang kalau sudah 16 tahun ke atas itu sudah gak bisa berkembang, ya, jadi kita lihat dulu ya, pertama ada keeper nih, green, kita lihat nih, green itu dia awalnya umur 14, tinggi badannya waktu itu 5 feet 7 inch, sekarang jadi 6 feet 2 inch, dan beratnya waktu itu 156, sekarang jadi 174, cuman, ya ini kesalahan, jadi ternyata gak bener ya, yang rumornya katanya, wajah bisa berubah jadi bisa menua, enggak, jadi kita lihat tuh, dia sudah 10 tahun dari umur 14 sampai umur 24, wajahnya masih bocil loh, masih bocil banget wajahnya, terus ini keeper lagi nih, Peters, Peters ini dulu umur 14, naik ya, tingginya, aku sebutnya gampangnya gini ya, waktu itu 5,6 gitu aja lah gampangnya ya, susah soalnya sebutnya 6 inch, 1 feet, susah nih, sekarang jadi 6,1, naik, dan beratnya 165, dulu 152, naik, jadi kalau umur 14 masih bisa naik, teman-teman, terus lanjut, ini kayak gini-gini sudah gak berubah juga, wajah gak berubah, tapi ini pemain aslinya MU ya, gak ada perubahan, seperti itu, pokoknya kalau sudah 16 tahun, kayaknya gak bisa naik terus ini, Knesiewicz ada 2, ini yang B, Knesiewicz ini awalnya sudah 16 tahun, gak berubah tinggi, waktu itu 5,8, sekarang sudah 5,8, beratnya sudah 149, sekarang 149, dan wajah ya itu, gak ada perubahan sama sekali terus ada Knesiewicz lagi habis ini, nah ini dia, M. Knesiewicz ini, waktu itu 14 tahun, sekarang sudah jadi 24 tahun, tingginya naik, ya jelas ya, waktu itu 5,9, sekarang 6,4, dan beratnya waktu itu 165, sekarang 180 wajah masih bocil, terus Dragovic ini, ini 17 tahun waktu itu gak berubah ya, terus lanjut, abis itu saya NOVAC NOVAC ini dia, waktu itu awalnya sudah 17 tahun, jadi gak berubah, berat dan tinggi gak ada perubahan wajah ya, apalagi gak ada perubahan sama sekali terus tinggal 2 teman-teman, berikutnya ada Riberu ini dia, Riberu ada perubahan, dia awalnya 14 tahun dan tingginya waktu itu 5,0, sekarang jadi 5,9 berat waktu itu 138, sekarang jadi 154 wajah masih bocil terus ini terakhir ada Martin waktu itu 14 tahun tingginya waktu itu 5,3, sekarang jadi 5,7 dan beratnya waktu itu 136 sekarang 147 dan wajah masih bocil, jadi itu dia ini mungkin gak terlalu berkembang kalian lihat, soalnya gak aku apapain, jadi ini development plan juga gak aku ubah-ubah terus aku skip semua jadi gak tau dia main atau enggak, aku juga gak tau aku skip semua sampai 10 season terus ya ini, kayak gini ini jadi bagus sih yang 14 tahun bisa naik tinggi badan itu bagus cuma sayangnya wajahnya menurutku bener, harusnya memang harusnya bisa berubah ya soalnya kan, ya kalian bayangkan masa umur 24 tahun kayak gini wajahnya ya gak berubah gitu, masih bocil banget ini kan soalnya sebetulnya bagus ya istilahnya yang umur 14, 15, 16 itu wajah bocil bagus memang ya ya mereka masih bocil, ya bukan bocil ya sebetulnya ya maksudnya itu masih remaja gitu loh masih remaja wajahnya kan masih baby face gitu loh itu bagus bener kayak gini-gini itu wajahnya kayak baby face banget lah istilahnya belum ada beriwok soalnya kalau kayak yang FC 24 FIFA 23 kayaknya itu kadang-kadang ada yang ada beriwoknya pemain youth tuh kadang-kadang ada yang ada beriwoknya kalau gak salah kan, kayak wajah satwa gitu loh ini wajahnya masih muda banget tapi ya gak gitu juga sekarang kayak Novak ini dari umur 17 masa umur 27 masih kayak gini gitu kan kayak ya harusnya paling kayaknya sudah mulai tumbuh beriwok lah ya ya tapi ya sudah lah segangguhnya lumayan paling ada peringkatan soalnya kalau yang dulu itu gak ada ya umur 14 tahun saya ingatku paling minim 15 tahun tapi aku belum sempat bikin eksperimen waktu di FC 24 umur 15 tahun bisa berkembang gak tinggi seberat badannya yaudah oke teman-teman itu dia untuk eksperimen pemain muda atau pemain youth di career mode FC 25 kita ketemu lagi di next video jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!